Halo, perkenalkan nama ku Daryl dari channel Postman Official disini mungkin dari beberapa kalian sudah subscribe channel ku dan beberapa juga sudah mengikuti car mode ku, Liverpool Real Madrid, setelah car mode Real Madrid selesai kita sedang menjalani road to glory di EFL League 2 bersama klub asal Merseyside yaitu Tranmere Rovers bagi kalian penikmat FIFA bisa langsung join di road to glory satu ini, karena aku membutuhkan dukungan kalian untuk menjadi asisten manager, yang pastinya nanti ada plakat setiap musimnya agar kita sama-sama bisa membangun klub ini, masuk ke Primer League, jangan lupa klik subscribe, dan bergabunglah di channel Postman Official terima kasih oke guys, jadi tadi kalian sudah lihat video promo dari Postman Official pastinya, jadi menurut gue sudah jelas banget kalian kalau misalnya tertarik untuk mengikuti series road to glory yang baru dibikin bersama Tranmere Rovers bisa bergabung aja di channel Postman Official gue bakal taruh linknya di description box gue juga bakal taruh videonya di tombol i kalau kalian lihat di screen shotan ini gue emang nontonin juga kayak dari episode pertama, kedua, ketiga nonton full semuanya episode keempat gue belum sempat nonton tapi ya ini emang karena gue selain gue konten kreator krimo tapi gue juga mesti nontonin gitu loh dan gue bersyukur banget sih sekarang udah banyak bermunculan konten kreator Viva Indonesia yang artinya ya gue udah mulai mengurangi tontonan gue yang merupakan youtuber luar kayak misalnya gue dulu kan nontonin semuanya youtuber Viva luar dong MGH, Master Bucks Chestnut Gaming tapi sekarang gue udah mulai mengurangi itu dan ya gue lebih ke ya mendingan gue nonton konten kreator Indonesia gitu loh mendingan gue ngebantu temen-temen yang lagi coba untuk berjuang dari bawah karena buat apa gue ngasih views ke orang luar karena mendingan gue istilahnya ya bantuin produk lokal lah bisa dibilang seperti itu nah jadi kalau misalnya kalian mau ngebantu postman bisa langsung subscribe aja saat ini dia punya subscribers masih 4000 tapi ya gue juga udah sering kasih tau dia gue sering kasih saran ke dia kalau emang mau sukses di apapun gak cuman di youtube adalah yang terpenting itu konsistensi kuncinya jadi itu yang selalu gue ingetin ke dia kalau misalnya dia emang lagi ngaportik kadang-kadang bolong-bolong atau dia sempet curhat dia ada masalah atau apa gue selalu ingetin ke dia bahwa jangan nyerah konsisten itu penting banget nah buat kalian yang misalnya punya channel youtube juga kalian yang atau baru mau bikin atau kalian yang udah punya tapi ternyata subscribers saya stuck di angka 1000 2000 atau berapapun kalian mau gue promoin bisa kalian bisa email aja proposalnya langsung ke cjm.id at outlook.com jadi emailnya cjm di description ada kalian bisa cek aja bisa langsung email aja dan nanti kita bakal kontakkan melalui email pokoknya dan nanti kalian bisa masukin video promo kalian seperti postman ini di video-video gue di cjm gitu karena ya gue gue saat ini sangat menyadari bahwa bermunculannya banyak banget kayak jauh lebih banyak dibanding saat itu waktu viva 17 atau viva 18 gitu loh entah kenapa viva 19 menurut gue bermunculan tuh banyak banget bahkan yang gue gue tau cukup banyak nih content creator viva keren mod ya gue gak ngomong food karena kontennya beda gitu loh jadi kalau misalnya mau promodi gue ya kalau bisa sih yang keren mod supaya sejalan lah content creator keren mod viva 19 itu bermunculan cukup banyak entah kenapa tapi ya itu menurut gue bagus dan gue bahkan gak merasa tersaingi gitu jadi kalau misalnya bahkan postman juga bikin plakat seperti gue gue sama sekali gak masalah gitu loh malah gue seneng gitu kan jadi kayak kalian kalau misalnya emang gak bisa menangin plakat di cjm mungkin karena penontonnya lebih banyak dan sayangnya lebih banyak boleh tuh cek di postman karena dia juga bikin plakat untuk kasih ke kalian gitu tapi justru gue nganggep itu sebagai motivasi untuk gue push terus untuk gue inovasi terus gitu dan gue istilahnya jadi orang terdepan di dunia content creator viva di Indonesia di youtube yang bakal ngebuka jalan buat temen-temen yang lain dan gue seneng banget sih bisa dapet privilege untuk melakukan itu jadi kemarin soalnya tuh ada yang komen kayak itu soalnya si erway channel juga bikin kan plakat terus ada yang komen bang tuh si erway ngikutin-ngikutin lu ya gak masalah gitu loh kenapa ngikutin-ngikutin gue gak juga kayak itu juga hakak dia lah top plakatnya juga beda kecuali kecuali nih ya tiba-tiba ada content creator viva youtuber lain yang bikin krimot savia juga sama persis kayak gue terus bikin plakat juga terus ngikutin plak-plekan signingnya dibikin sama persis nah itu baru ngajak berantem ya dong maksudnya kan itu kan sama persis dong tapi kalau misalnya kayak postman kayak gini bikin plakat juga erway channel bikin plakat gue malah seneng gue malah mendorong mereka untuk melakukan itu tapi kan harus ingat kayak bikin plakat itu gak gratis gitu kan jadi kayak mungkin mereka juga harus ngitung-ngitung dari awal supaya gak tekor juga kasihan juga mereka kalau misalnya emang misalnya dari youtube dapetnya gak seberapa tapi mereka harus bikin plakat keluar uang ratusan ribu untuk kasih kalian ya itu kadang-kadang juga gak masuk akal juga gitu loh kasihan juga tapi intinya adalah gue sangat-sangat seneng bisa membantu temen-temen yang lain yang lagi mau berjuang karena ya perjuangan kalian berapa ribu pun selama itu masih antara 0 sampai 10 ribu itu gue udah ngelewatin semua gue udah ngelewatin masa-masanya dan dulu gue gak punya orang yang bisa gue eh tolong dong promosiin channel gue di youtube kayak postman lakukan gue ke sekarang eh kayak yang postman lakukan ke gue sekarang gak bisa karena dulu gue sendirian berjuangnya gitu loh gak ada content creator viva lainnya jadi emang dulu gue susah banget sih tapi ya sekarang temen-temen lain cukup beruntung udah ada gue yang istilahnya subscribersnya tuh udah 75 ribu kan kayak udah bisa ngebantulah untuk kasih penonton buat mereka-mereka yang masih kesulitan gitu di angka seribu subscribers 2 ribu 4 ribu atau bahkan IRW di 8 ribu pun menurut gue ya masih cukup kecil gitu kan kalau misalnya dibanding sama CJM gitu jadi gue bener-bener seneng sih bisa membantu temen-temen lain jangan lupa kalau misalnya tertarik untuk gue promosiin bisa langsung email aja proposalnya ke cjm.id at outlook.com itu emailnya CJM kalau misalnya kalian mau kopas bisa cek aja di deskripsi di bawah ya nah satu lagi yang terakhir update ini gue nge-promoin rotu glory-nya postman official dan dia kalau gak salah adalah content creator viva pertama di Indonesia yang bikin ya setahu gue kalau misalnya gue salah mohon maaf pasti kalian nanya bang lo promoin orang punya rotu glory lo punya kapan bang CJM punya rotu glory kapan oke gue tau bahwa sampai detik ini gue masih belum pernah sekalipun nyebut kata rotu glory di video manapun gue belum pernah bikin video update gue belum pernah nyinggung hal ini dimanapun di detik manapun kalian cari di semua video yang gue upload di fast 19 gue belum pernah ada gue belum pernah kasih tau kalian bocorannya rencana gue untuk rotu glory tahun ini apa tapi percayalah gue udah beberapa minggu terakhir emang gue sering banget cari referensi gue pelajarin beberapa tim yang spesifik di kasta bawah untuk nanti rotu glory kita jadi gue disini pun masih gak bakal ngomong tapi gue bisa bilang dalam waktu dekat ini kalian bisa expect ada beberapa bocoran-bocoran kecil yang mungkin bakal gue spill entah itu di twitter entah itu di instagram CJM dan bahkan entah itu di youtube misalnya di bagian-bagian kayak gini kan ini kalian gak nyangka dong maksudnya di video ini ini video saya via kenapa tiba-tiba ada pengumuman rotu glory bisa jadi gitu jadi gue bakal bikin pengumumannya kecil-kecil gue bakal sebar karena emang gue masih belum bener-bener mau bikin video official yang kayak gue bikin oke nih satu video khusus judulnya viva 19 rotu glory CJM selanjutnya titik-titik gitu belum gue belum membuat kayak gitu karena ada alasan tertentu jadi intinya adalah kalian bersabar aja gue sangat-sangat aware gue tau kalian banyak yang ingetin gue bahwa ini udah bulan udah akhir April ini Chatterfield tahun lalu udah mulai ini tanggal segini dan sekarang lu bahkan CV aja belum selesai jadi gue tau bahwa jatolnya emang agak sedikit terlambat tapi percayalah gue udah lagi on progress untuk mengerjakan ini jadi yang bisa gue kasih tau kalian sekarang adalah tenang aja di CJM bakal ada viva 19 rotu glory series tahun ini pasti ada karena itu adalah proyek terbesar kita gue udah bilang setiap tahunnya setiap edisi viva rotu glory itu adalah krimotor besar kita yang bakal lebih besar daripada arsenal dan CV yang sedang itu jalani jadi intinya adalah yang gue ngomong-ngomong salang gue gak bisa taruh punya spoiler ya karena gue sengaja mau nyimpen ini supaya enter bener-bener pas gue kasih kalian kalian bisa langsung dapet semuanya bisa langsung hype-nya bener-bener dapet tapi intinya adalah gue bakal kasih gue kasih kepastian aja saat ini bahwa emang bakal ada series rotu glory dan itu bakal jadi series terakhir krimotor kita di viva 19 sebelum nanti akhirnya kita menyambut awal viva 20 jadi mungkin segitu aja kali update nanti kalo gue kebanyakan ngomong ini akhirnya malah jadi spoiler nih ini udah kayak spoiler endgame nih soalnya gue gak mau spoiler banget kalian gue mau kalian bener-bener tunggu aja sabar aja jadi sekarang kalo misalnya menonton rotu glory nonton aja rotu glory ya postman tapi untuk CJM sabar dulu aja dikit gue bakal kasih kalian nanti update-nya besar-besaran setelah gue update update yang gue sebar istilahnya kayak serpian-serpiannya dikit-dikit ke twitter CJM ke instagram CJM dan ke bagian-bagian kecil dari video-video lain di channel ini selain itu kalian sabar aja oke jadi gue mohon maaf karena gue tau banget nih soalnya banyak banget bahkan tuh gak gak beberapa minggu terakhir sebulanan terakhir aja udah banyak yang minta udah banyak yang nanya bang rotu glory kapan ya gitu-gitu pas gue pertengahan musim pertama Sevilla aja tuh baru mulai setelah yang berarti serius itu udah dinanya pak bang mana bang katanya tiap tahun lo membuat rotu glory dan gue emang selama ini gak pernah gue jawab gitu loh gue cuman paling kalau gue jawab coming soon coming soon coming soon gitu aja karena emang gue masih mengkonsep semuanya tapi emang gue berhal ini lagi ini sih kayak gue punya satu buku khusus catatan dimana ya kebiasaan gue sih karena gue tuh kan orangnya kan tiba-tiba tuh suka ada kelewat aja di otak gue mikir apa ide atau apa nah itu makanya gue selalu di samping ranjang gue tuh gue siapin buku buku notes untuk gue kalau misalnya emang lagi terlintas sesuatu gue langsung catat buru-buru gue siapin pen sama buku gitu karena kadang-kadang misalnya malam-malam gue lagi tidur tengah-tengah kebangun terus gue bengong dikit misalnya gue mutus untuk yaudahlah gue gak bisa tidur lagi gue nonton video youtube atau apa kadang-kadang tuh suka kelintas ide nah kalau disitu gue gak catat besokannya gue udah lupa sayang makanya sekarang tuh gue lagi rajin-rajin bisa dibilang kayak gue bisa tiba-tiba jam 3 subuh kebangun gue nulis nyatet ada ide apa yang gue kepikiran jadi pokoknya intinya adalah gue bakal menumpahkan segalanya dan fitur-fiturnya pun pasti bakal berbeda dari semua krimot yang pernah ada di Fast 19 channel ini intinya adalah gue bakal berjuang semaksimal mungkin untuk membuat series Rotoglory kita nanti itu jadi series terbesar yang pernah ada di channel Cajam dan mungkin bakal di Indonesia I know itu mungkin sesuatu yang agak sesumber dan agak songong ya bagi gue untuk ngomong itu tapi ya well gue pernah ngomong ini saat kita mau bikin Chesterfield gue pernah ngomong ini saat kita sebelum bikin Rotoglory Blackpool dan boom hasilnya itu terjadi itu setiap kali gue bikin Rotoglory jadi series terbesar di channel ini kan at least di edisi Viva tahun itu dan gue berharap ya Rotoglory yang akan datang ini bisa lebih besar di Chesterfield gue tau itu agak sulit karena ikatan kalian sama Chesterfield termasuk gue pribadi waktu itu sangat-sangat gila tapi justru menurut gue itu gimana caranya gue sebagai kreator menggiring kalian untuk oke ini kita punya tim baru let's move on dari Chesterfield udah setahun juga kita fokus ke tim ini sekarang itu itu PR gue itu tugas berat gue nantinya dan gue sangat-sangat senang dapet tugas seperti itu gue sangat-sangat menerima tantangan seperti itu jadi intinya adalah sekarang gue minta kalian kasih kepercayaan ke gue kasih gue waktu gue bakal bikin sesuatu yang besar untuk Rotoglory ini dan sampai jumpa deh di video update nanti kalau misalnya sampai pada akhirnya gue bakal bikin update gue tentuin tanggalnya gue bakal kasih tau kalian oke jadi itu hari gue ya untuk sekedar update ini sorry banget nih ya update itu jadi sedikit panjang tapi gue tau karena sebenernya tadi bisa aja gue berhenti di abis gue ngasih update atau penjelasan tentang video promonya Pausman tapi karena ini si Pausman juga promoinnya Rotoglory jadi itu gue tau bahwa kalian tuh pasti di komen bakal rame nanyain Rotoglory gue kalau misalnya gue gak jelasin makanya gue harus jelasin panjang lebar gitu ya keadaannya seperti apa saat ini tapi intinya adalah kalau mau update yang cepet ya twitter dan instagram follow jangan lupa di semua link ada di description box di bawah oke jadi itu dari gue untuk update ini update untuk Glory selamat menikmati video saya biar remote kita episode ke 60 I just can't let you go Lord knows that I've tried to You said I was the only one No one likes me in life too Halo guys balik Lachal Cajem dan episode ke 60 dari series Sevier remote kita dan setelah melauti 4 pertandingan yang luar biasa di episode kemarin kita unbeaten loh episode kemarin kita gak kalah sama sekali dan berhasil lolos ke perempat final dari Europa League akhirnya kita bakal kembali ke 2 pertandingan lagi di episode ini dan kita bakal main 2 pertandingan La Liga lawan Atletic Bilbao dan juga aduh gue lupa lagi yang kedua Leganes kalau gak salah ntar kita bakal cek ya tapi yang jelas sekarang kita ada di posisi keempat jaraknya cuma 1 poin sama Atletico Madrid di posisi kedua dan kita punya poin sama seperti Valencia dan Atletico Madrid bakal ketemu Barcelona di match day selanjutnya jadi ini menurut gue kesempatan besar sih untuk kita ambil Ali posisi kedua atau posisi ketiga at least karena kalian tau sendiri Real Madrid sangat-sangat bagus lagi terbang sendiri di atas dan mungkin ya gue bisa bilang gue berharap mereka yang bakal menang di pertandingan ini pertandingan lawan Atletico Madrid pastinya jadi supaya Atletico Madrid drop point dan ya Real Madrid biar naik juara yang penting kita bisa ambil alih posisi itu tapi di sisi lain kalian harus tau bahwa jadwal kita di bulan April ini emang gila banget selain ada 4 pertandingan lawan tim besar itu juga ada 2 pertandingan lain lawan Villar Real seinget gue dan Valencia ya kalo gak salah jadi ini emang 1 bulan full isinya tuh pertandingan yang berat semua gila kita kan ada pertandingan oh ini Juan Nunes nih bentar-bentar sebelum kita lanjut bahas tentang La Liga ini gue pengen coba buat ngeliat salah top main Utakademi kita yang keliatannya menarik dan dia actually udah email bilang bahwa dia udah siap untuk dipromosin ke tim senior kita lihat ya ini Juan Nunes ini juga beberapa kali gue udah sempet baca di komen nih beberapa dari kalian banyak yang bilang bahwa dia bagus oh iya emang bagus sih 18 tahun live mid lokal Spanyol overall rating 67 dan market value dia 1,7 juta euro gila oke kita langsung promosin ke tim senior potensinya mentok pastinya 94 dan kontrak udah terima jadi Juan Nunes adalah pemain terbaru dari Utakademi Sevilla yang namanya adalah Sevilla Atletico kita bakal lihat penampilan dia seperti apa ya jadi tambahan lagi nih pemain sayap kiri oke menarik mana dia Nunes namanya oke ini dia penampilan dari Nunes kita kasih sepatu baru dulu buat dia hal ya karena kalau misalnya dari Utakademi biasanya sepatunya sepatu generic bukan yang ada merek gitu loh sepatu genericnya Ye Sports sepatu merah ini Adidas mungkin oke boleh oke ini penampilan dari pemain di Utakademi terbaru kita Juan Nunes biarannya dia pakai nomor 36 kali ya nomor defaultnya oke selamat bergabung Juan Nunes semoga bisa bersaing dengan banyak pemain muda lain yang udah kita promosin pastinya ke tim senior dan juga berapa main muda kita yang emang sangat berbakat dia punya agility 85 79 balance 72 sprint speed 76 acceleration oke not bad mental physical attribute skill attribute 85 dribbling 79 ball control 67 curve long pass oke short pass oke volley 67 wah menarik sih 85 dribblingnya itu sih bisa main di kanan dan di kiri kidal attacking work rate high 4 bintang weak foot 18 tahun cukup tinggi oke menarik nih main mantep sih tapi mungkin ya bakal lebih kelihatannya musim depan sih kayak gue juga realistis dan gue bisa bilang emang karena banyaknya persaingan di khususnya saib kiri kita dengan baru bergabung dengan Mikilo Erzabal ya mungkin Nunes sebalik sulit dan jam terbang dapet jam terbang di musim ini karena musim ini kan udah menyisakan kayak tinggal 2 kompetisi dimana kita tuh udah bakal ngelawan tim-tim yang berat semua dan kita harus menang hampir semua pertandingan gitu jadi mungkin gak ada waktu untuk gue rotasi-rotasi dan ngasih kesempatan buat main muda meskipun mungkin ntar bakal ada lah pasti 1-2 pertandingan dimana gue mungkin bisa kasih di jam terbang untuk main 30 menit terakhir pertandingan dari bangun cadangan gitu itu masih bisa tapi untuk bener-bener full match dia main kecuali dia sebagus itu pas debutnya agak sulit sih kalau misalnya dia sebagus itu pas debutnya mungkin bisa gue kasih kesempatan oke jadi wah ada lagi nih Juan Viero kali ini ini Viero namanya kayak pemain Newt Academy kita di Arsenal Kremoto itu ya kalau si Viero sayangnya sih gak gitu bagus ya 81-87 doang potensinya jadi gue emang sangat-sangat selektif mungkin buat sebagian besar dari kalian Juan Viero itu udah cukup bagus gitu ratingnya tapi karena emang kita juga punya squad udah cukup gemuk kita punya main muda udah cukup banyak jadi gue harus selektif banget sih untuk milik pemain yang harus kita promosiin dan mana yang enggak jadi tadi untuk Juan Nunes kita promosiin untuk Viero enggak betul ya oke jadi match day ke 20 eh enggak ke 30 berarti ini ya gila udah gak nyangka loh abis ini udah tinggal 8 pertandingan lagi di La Liga bayangin kita bener-bener udah mencapai akhir musim sih ini dari season kedua kita dan ya selamat datang di Ramon Sanchez Pizuan kita bakal menjamu Atletic Bilbao salah satu tim yang hampir jadi destinasi kita pasti waktu itu saat polling merupakan salah satu nominasi juga tim yang diisi dengan main-main berkualitas pastinya bisa dilihat di pimpin sama kapta mereka ikar mengiyahin dan ini adalah pertandingan terakhir kita di bulan Maret berarti ya sebelum kita menghadapi bulan berat April yang gila banget dan saat ini kita masih top scoring tim di La Liga tim dengan jumlah gol terbanyak dengan 61 gol mengungguli Real Madrid bahkan yang memucak ikhlasemen sementara La Liga cukup jauh poinnya dibanding 3 tim di bawahnya di posisi kedua 3 dan keempat termasuk kita tapi kita dalam hal mencetak gol kita lebih baik di maik jadi bagus sih oke sekarang keelapan saya via untuk pertandingan ini Sergio Rico Sergio Gawang ada Moreno Kiar, Gomez, Aina empat back utama kita terus Sergi Samper main sama Koke di defensive mid Oyer Zabel main di kiri Sancho main di kanan setelah akhirnya gue rotasi sedikit ya Munir duat sama Ben Yader di depan maksudnya gue menyiapkan beberapa main yang siap untuk masuk dari bangun cadangan ada di bench semua untuk main-main cukup berkualitas ada Promise Rabia Muriel Plato, Hermoso jadi secara kualitas bench itu juga oke lemah dan untuk Bilbao ini dia kip mereka hererin kip pertama mereka ini kalau gak salah start mereka pake 4-3-3 ada Yuri, Nunes, Martinez dan Kapa empat backnya terus Garcia Muniain, Lopez Muniain main di tengah menarik biasanya dia main di sayap soalnya dan front ringnya ada Cordoba Williams dan Kuas oke Benyat di bench menarik sih manapnya jangan lupa atau nomor 3 Unai Nunes kan hampir kita datangin waktu itu kan center back tapi ternyata kita milih Vallejo yang bergabung dengan Sevilla nah terpikirnya masih muda juga sih dan cukup berbakat Unai Nunes dan akhirnya dia starter di pertandingan ini oke dari Ramon Sanchez Pizuan ini match day ke-30 dari La Liga Santander kika sudah dimulai pertandingan antara Sevilla dan Atlantik Bebao dengan bermodalkan beberapa hasil positif di episode kemarin khususnya hopefully kita bisa dapet hasil positif lagi disini Oyarzabal shooting goal 1-0 Sevilla di menit kedua dan ini goal perdana-nya Oyarzabal buat Sevilla seinget gue saking lamanya dia udah main dan belum nyetak goal gue bahkan sampe lupa dia tuh udah pernah nyetak atau belum seinget gue ini goal perdana dia nih serangan pertama kita dan goal cepet yang luar biasa dari Sevilla gila loh itu baru Oyarzabal yang main gue liat gue tau sih di komen juga banyak banget malang melintang komen yang bilang bahwa Oyarzabal flop kita beli dia 60 juta tadi belum perform sama sekali tapi luar biasa dan iya jelas udah ada 5 goal di La Liga karena 4 goalnya dia cetak untuk Real Sociedad sebelumnya kan dia udah pernah main di La Liga dong musim ini karena kita datangin dia di pertangahan musim kan untuk Sevilla saya inget gue dia baru pertama kali nyetak goal sih jadi good job buat Michael Erzabal akhirnya dapet goal perdana kuas oke dapet Alberto Moreno good job tutup dengan sangat baik kapa kasih kuas lagi syuting ada Nyagi Williams good save dari Sergio Rico keeper yang di episode kemarin gue kasih kepercayaan buat main terus tumpak pertanding berturut-turut Rico makanya Europa League pun gue mainin dia kan karena Europa League kan jatahnya untuk 2 keeper kita kan gak spesifik 1 keeper doang Soriano dan Rico dapet jatah harus di Europa League corner kick buat Bilbao ikan munyain kuasai bola kasih ke tengah ada Nyagi Williams kosong tengahnya lagi-lagi gila itu flicknya Williams crucial banget sih untuk si kuas bisa dapet bola di tengah 1 sama 17 menit sayang banget keunggulan kita mesti di cancel mereka lagi-lagi skema corner loh lihat tuh bagus banget padahal rame kotak penalti kita cuman emang positioning juga sih gak ada pemain yang bener-bener jaga pencetak gol mereka si kuas itu munyain kasih kuas dapet Moreno good job ke Sergi Samper nice passingnya Ben Yadar kasih Koke Koke bisa kasih turbo langsung ke si kanan ada Jarun Sancho shooting Jarun Sancho terlalu mudah buat Iago Hererin sayang banget Masivi harus coba terus harus push terus dengan harapan kita bisa dapet gol kedua segera mungkin karena kalau gak mereka yang dapat gol kedua duluan itu bahaya buat kita Sergi Samper cepet-cepatnya terlalu lemah tendangannya terlalu optimis juga mungkin Kapa kasih ke Unai Lopez over the top ke kuas terlalu jauh Sergi Riko mungkin bisa dapet oh iya bahaya banget ini Riko come on aduh oke pelanggaran tuh good job Riko kartu kuning bahkan buat si kuas oke berani juga Sergi Riko keluar dari salang kayak gitu dan duel sama pemain mereka untungnya menangin free kick dia loh ya soalnya emang Riko udah dulu nyatakan bola dan nendang bolanya keluar tapi si kuas malah melanggar dia kan Sergi Samper good job distribusi ke bola kanan oleh Aina kasih kejaran Sancho ada tiga main bergerak ke arah kotak penalti Sancho coba untuk crossing gagal ada Inigo Martinez itu oke throwin buat Sevilla lagi Sancho kasih ke Ola Aina Aina bisa crossing Kaliar Zabel no Kapa yang dapet Dani Garcia dapet itu Sergi Samper good job masih Samper kasih ke Koke gak ada ruang terbuka sama sekali Koke yah flex shotnya gagal pak Inyaki Williams kasih bola berbahaya bisa di counter kita mereka kuas kasih ke Dani Garcia nice Sergi Gomez good job langsung buang bola lah Yuri yang dapet Williams kasih ke Muniain balik Inyaki Williams labar ke si kiri ada Cordoba crossing ke tengah Moreno good job Sergi Gomez buang cukup tenang defense kita di pertanian ini tapi diserang mulu kita buset dah Ule Lopez asik ke Iker punyain tengahnya jangan dikosongin pak siapapun itu dapet please oke good job no tipis banget Dani Garcia gila mingkirnya dapet loh Rico itu apa sih Dani Garcia yang dapet Yadon Sancho asik oke Yadon bisa lebar kanan kosong banget Ola Aina come on masih Ola Aina kasih ke tengah bola datar terlalu mudah buat Lunas injury tembakan pertama corner kick buat Sevilla Kier no Martinez yang dapet Samper bisa lebar balik ke Koke wah dapet Dani Garcia kayak good tackle dari Sergi Samper barusan ya Benny Eder kosnya bola wah gila dipasang badan sama Martinez langsung Benny Eder gak bisa ngapain-ngapain halftime whistle source source metala atau sama di Ramon Sanchus Pizuan goal cepetnya Sevilla ternyata gak membuahkan apa-apa halftime karena bahkan bisa dibilang sepanjang bawah pertama secara overall mereka yang lebih berbahaya oke bawah kedua dimulai ini 47 sekarang Benny Eder kasih ke Munir Munir bisa balik ke Benny Eder lagi come on kesempatan nih Benny Eder cuma untuk syuting iya ampun tacklenya bagus banget tuh kapa gila bersih lagi tacklenya bener-bener kena bola Oyer Zabal kasih ke Munir dapet Oyer Zabal itu crossing kaki offside ya sayang banget itu kurang cepet balik Oyer Zabal tuh kan abis selamper bola udah throwin gak langsung balik ke posisinya Nyaki Williams nice Sergi Gomez good defense Sancho kasih koke ada Munir nice banget pasing-pasingnya nih Oyer Zabal kuasai bola stamina tapi udah mau abis dia kasih ke Munir come on Munir bisa ada ruang buat syuting nope dia kasih koke syuting lagi kanan koke no way itu 90% goal lah gila kosong gitu sumpah her-herin savey bagus sih cuman koke juga salah sih terlalu ke tengah di tendangnya corner kick oke Sergei Zabal dapet bisa syuting kaya kiri cukup keras di blok main mereka udah gak tau udah itu kena badan itu kena tangan tapi wey dapet lagi ini main mereka Munyain nice abertomoreno back kita oke loh pertanyaan nih sumpah kalau tadi kalian diperhatiin nih interceptionnya segala macem motong bola Munir kasih koyar Zabal come on masih koyar Zabal kasih keteng ada Munir no masih gagal juga koyar Zabal tenang-tenang tenang-tenang wah ini faktor keberuntungan juga kayak lagi gak berpihak ke kita sih dari tadi oke pergantian main ya koyar Zabal sama Sancho samino udah abis banget sih kunci promise masuk muriel di kanan dan sarabia main di tengah tiga main yang cukup kuat yang gue masukin untuk gantiin koyar Zabal Sancho dan Koki oke tenang gawang untuk Bilbao penyakit Williams dapet dia loh Sabin Merino kasih balik ke Williams hati-hati oke good block dari Moreno tendang dari Muniain tadi hasil di handle dengan cukup baik sama Alberto Moreno di block tadi dengan ujung sepatunya corner kick buat Bilbao Steven kasih ke tengah karena Muniain bahaya no tiang ya ampun kan rebound tuh bener-bener paling-paling deh gila ya kayak gue ngerasa 70% dari goal yang besar di gawang kita musim ini kalau gak rebound ya dari skema bola mati sundulan gitu ya gak sih ini reboundnya apaan banget gila tepisan Sergio Rico kena tiang terus bisa pas banget ke Inyaki Williams 2-1 Atlantik Bilbao unggul berbalik unggul benyat kasih ke Williams aduh jangan dikasih space sih kayak good save dari Rico Rico main bagus loh sebenernya emang faktor ketidakberuntungan yang nyakitin kita dari tadi tendangan bagus dan save-nya pun bagus banget satu tangan loh dari Rico gila dia udah berjuang mati-matian sebenernya corner kick buat Bilbao lagi-lagi kirmunyain ambil bola berbahaya no kan liat kan itu yang tadi gue bilang se-bullshit apa 3-1 Bilbao unggul di kandang kita dan lagi-lagi dari skema corner dari bola mati gila 3-3 gol kita dipertanain ini dari corner loh liat tuh liat tuh liat tuh liat tuh gak bisa ada salahin juga karena apa karena secara position ini udah oke sebenernya tadi lubangnya udah ada 2 pemain tuh termasuk Sergi Gomez lagi-lagi nain set dari Rico yang udah berdiri di depan main lawan gue marah-marah sih Rico ya wajar sih gak ditutup sama sekali soalnya tapi tadi emang Inyaki Williams lompatannya tinggi banget dari belakang badannya Sergi Gomez dan langsung hajar bola liat Inyaki Williams punya 7 shot loh pertanyaannya gila banget no kan liat Sundaran lagi kayak main kita tuh gak ada yang bisa menangin dual udara gitu loh dan that's why musim depan ya gue berharap defense kita bisa sangat-sangat ter-upgrade sih dengan datangnya Sergio Ramos ya yang notabene punya jumping bagus banget pastinya dong jadi semoga aja PR itu bisa selesai musim depan istilahnya kayak gol-gol yang bersarang gaung kita karena eh ini kesempatan ntar kunci Prama shoot kayak kanan no masih gak gol juga gila hererin hererin astaga hopefully gol-gol yang bersarang di gol kita karena corner karena bola mati itu bisa berkurang lah karena hadirnya Sergio Ramos ya nyeder shooting jarak jauh gak sih gak bisa juga lihat tuh keselnya tuh kita main gak buruk gitu di pertanian ini lihat lah tuh back-back itu dari tadi interception tackle tacklenya bagus banget untuk bola segala macem cuma selalu kita kenanya di bola mati aja tiga-tiga dari corner bayangin golnya Bilbao Muriel kasih ke Munir kesempatan terakhir mungkin buat Sevilla Munir tunggu pergeran dia Sarabia pastinya pak aduh habis full time whistle kalah kita akhirnya dan ini kalau misalnya Valencia dan Atlantico Madrid gak drop point kita masalah sih karena jaraknya sekarang makin jauh gak makin jauh sih maksudnya jadi jauh karena kan saat ini jaraknya sebelum pertandingan jaraknya gak jauh dong kita pointnya sama kayak Valencia dan kita cuma beri 1 point sama Atlantico Madrid tapi kalau misalnya ternyata 2 tim itu menang di pertandingan lainnya kita kalah jelas gak dapet point ya jaraknya jadi ada sekarang jadi ada 3 point dan jadi 4 point kalau misalnya asli komadit menang ya hopefully mereka kalah dua-duanya sih supaya gak berpengaruh juga ke perebutan posisi kedua Munir main room match loh 8,5 rating Sergio Rika main bagus asli loh save-save dia beberapa tuh krusial banget bagus-bagus banget back-back kita pun main oke menurut gue lihat berapa kali Sergio Gomez nyolong bola dari kaki main lawan Alberto Moreno juga kakiya juga sama coba nih ya itulah sepak bola oke jadi bukan pertandingan yang bagus ya untuk mengawali wah gila bahkan Via Real di atas kita loh sekarang shit men Atlantico Madrid menang dan nih lah yang gue bilang jadwalnya gila bener-bener loh 6 pertandingan mungkin gak termasuk pertandingan kita selanjutnya itu berat semuanya karena ya kalian barusan lihat bahwa Via Real ternyata di atas kita sekarang naik kita di posisi kelima cuy terus kita balik ketemu Valencia juga wah gila sih ini bulan April gue gak ngerti sih Valencia belum main ini bentar lagi keupdate nih pasti Valencia main dan menang yap jadi kita di posisi kelima stay gak bagus sih ini oke lari ke Santander player rumah untuk bulan Maret ada 2 main Sevilla Munir dan Carlos Fernandes hah ini rusak lah tuh gimana Carlos Fernandes kayaknya gak pernah gue mainin bulan Maret kok bisa muncul disitu namanya sih atau gue mainin sekali ya lupa gue sisanya ada Hames sama Jared Moreno tadi coba deh kalian inget seinget gue gak pernah mainin Carlos Fernandes deh di bulan Maret kok bisa namanya itu muncul jadi pertandingan tadi Atletico Madrid yang menang tuh karena Atletico Madrid dapat tambahan 3 poin deh oke bener lawan kita Leganes kita baru main away ya ini harapannya adalah kita 3 poin karena sekarang tuh udah match day ke 31 jadi sama pertandingan ini tinggal sisa 8 pertandingan lagi di La Liga dan ini sekarang kita lagi tiba-tiba ada di posisi yang sangat gak aman karena kita di posisi kelima gila wah gak kebayang sih rasa sakit hatinya kayak gimana kalau misalnya kita sampai miss out on Champions League Football musim depan lagi kayak musim lalu dengan kita finish di luar top 4 musim ini sumpah sih gak lagi sih dan Real Betis juga udah mulai mencium aroma-aroma bisa mengejar kita liat tuh biar sepoin doang kita sama Betis wah gak bagus loh kita bener-bener harus serius masalahnya pak ini kan pertandingan match day ke 31 nih ya nah 4 pertandingan selanjutnya itu ngelawan 4 tim yang gila banget berat banget di La Liga Real Madrid Barcelona Villarreal Valencia kebayang gak sih itu 4 tim yang ada di atas semua at least top 7 ini berat banget jujur sih dan kita patut was-was patut was pada sih ini liat lah tuh Leganes formasi 5-3-2 kayak sengaja banget mau defense biar kita hancur wah ini PR sih sumpah untungnya gue udah siapin berdota Vero sama Andres Silva untuk main di pertandingan tadi gue istirahatin mereka berdua kan oke jadi starting level buat Xavier di pertandingan yang kayaknya bakal cukup berat ini Soriano Start Lato, Vallejo, Barocel dan Cabrera back yang gue rotasi 4 back Koke, duet sama Roka di defensive mid Quincy Pramos main di kiri Pierre Barra main di kanan dan duet Pedro Tafero dan Andres Silva di bench Fernandez Gil Nunes Sarabia Wright ada di bench Amhermoso Juan Nunes bisa debut nih kalau misalnya memungkinkan nanti kita lihat ya pemain terbaru di Yuta Academy kita wah tapi ini berat banget sih sumpah gue barunya adder seberat itu loh jadwal kita dan selain 4 pertandingan lawan 4 tim berat di bulan April ini setelah ini jangan lupa masih ada 1 pertandingan lawan Betis di bulan Mei nanti jadi itu hitungannya 5 pertandingan berat jadi kalau misalnya dihitung-hitung dari lapor pertandingan sisa yang pertandingan gak berat itu cuma 3 2 lagi gue lupa sebenarnya sih lawan siapa cuman ya yang berat itu 5 oh gila cuy oke pertandingan dimulai kita fokus ini bener-bener sih 3 poin itu harga mati disini sumpah mayada kose bola crossing wah bahaya banget gila itu Soriano dapet deh atau emang goal kick Andre Silva 16 penampilan dalam liga dan cetak 10 gol oke ketip tadi sama si Soriano kalau gak bisa masuk tuh corner kick buat Leganes berbahaya oh tendangan dari Ncam namanya aneh banget oke tendangan gawang untuk Soriano Vallejo wih cukup bagus distribusi bola dari Vallejo kasih ke Lato ke si Prames kasih bola dari si kiri kasih ke Pedro Tavero di tengah Tavero kita lihat cukup tenang Tavero kasih Koke langsung masih Koke ada space shooting gagal Andre Silva dapet wey banggaran offensiva waktu offside itu Angels punya penalty sih offside ternyata tendangannya Koke tadi emang udah offside itu jauh juga oke 8 menit pertandingan masih belum terjadi apa-apa Erasso kasih Hennings ratio laber ke main dari di sisi kanan crossing ke tengah berbahaya dapet Cabrera good job Koke cuma untuk buang masih gagal Cabrera dual udara gagal tapi Soriano berhasil claim bola oke good Silva dapet uh bagus banget Tavero bisa langsung lebar tuh ke sisi kiri ada Quincy Prames terubah sangat bagus dari Pedo Tavero ke Prames masih Quincy Prames shooting lagi kiri no Koke dapet mungkin kena tiang ya ampun gila lu bener-bener gak beruntung ya please lah Koke kuasai bola kasih Quincy Prames fokus guys Tony Lato masih Lato cuma untuk kasih ke Andre Silva shooting yes please go please go no offside astaga offside itu gak jadi goal aduh tipis banget gila sumpah sih Heraso kasih ke Enesri cam balik ke Enesri bahaya no uh Soriano save-nya man sumpah itu krusial banget sih udah 38 gila dia 1-1 lawan Enesri masih bisa pakai dengkul itu dia menyelamatkan gawang kita good job Saryano come on corner kick buat Leganes ratio nomor 8 bakal ambil nih hati-hati banget kita nih skema kayak gini dari tadi kan wui tabanu Sundan untuk masih off target Hennings kuasai bola di penghujung bawah pertama injury time berapa menit 3 menit injury time Barokal salah passing berbahaya Enesri kuasai bola nice Barokal recovery yang cukup bagus kasih ke Pierre Barre ada Mark Roca sementara kita buat nyerang mungkin kunci Pramas itu kiri kosong banget Lato come on kasih kiri ada Pedro Taveror Andre Silva masih Tony Lato Tony Lato masih kuasai bola coba tuh kasih ke Andre Silva shooting Andre Silva no pinso glio dapet kipar mereka aduh sempatan buat Andre Silva bagus banget dribble dari Tony Lato bisa melipir dari kiri masuk ke tengah corner kick buat Sevilla di penghujung bawah pertama Koke kasih ke tengah ada Pierre Barre masih gagal Koke bisa dapet lagi no abis outtime wistul dan skor 0-0 sementara dan ini skornya menggambarkan emang apa yang mereka inginkan gitu mereka main pake formasi yang bener-bener defensive banget 5-3-2 seolah sengaja mau-mau nyerap semua serangan kita dan barang-barang bisa nyatak goal dari counter attack wah gila sumpah kalo kita gagal menang disini game over loh kita gue gue gak nyadar loh episode kemarin bahwa kita ternyata cukup genting keadaannya karena jadwal sih gila banget jadwalnya loh oke bawa kedua udah dimulai ya oke nice banget duel tuh sampe jatuh gila dua-duanya antara silva liat ada pierre bare good job terubel ke pierre bare disini kanan ada pierre tavero di tengah masih bare fake shot bare cuma untuk shooting berhasil di block sama pemain mereka terlalu lama pierre bare tadi harusnya lebih cepet lagi tuh ngambil keputusannya untuk entah passing ke dalam atau shooting bahaya counter attack mereka nih nice pierre bare dapet walaupun throw in buat lega aneh tapi jadi ada waktu buat memenya kita turun dulu kan cam kasih ke tabanu di sisi kiri offside lah ene isri kasih ke tengah oke offside oke siap ya fokus ene isri lagi-lagi tackle dari barocall kurang bagus erasok pasnya bola vaiho dapet nice banget vaiho oke good salah passing cam kasih ke maya ada di sisi kanan toni lato cover tutup jangan kasih crossing oke good toni lato aduh tapi corner lagi ya gue ngeri banget corner loh kemungkinan goal gede banget kalau musuh kita yang corner oke ini jelek corner sih andrea silva bahkan bisa kontrol bola dengan sangat baik masih silva kasih ke pedo tavero come on counter attack sevilla biar bare kwasi bola bare kasih ke pedo tavero itu kosong banget kanannya ada quincy promise come on quincy promise bawa bola sendirian menitin 59 masih quincy promise shooting lagi kanan karena mister gawang gue gak ngerti lagi sih sumpah apa-apaan sih dari tadi kayak gitu terus loh gila menit 61 dari sana lega anda saya lagi nyerang krabats di sisi kiri crossing ke tengah ada eneng istri bahaya oh my god soriano itu nyelamatin kita sih sumpah keluar soriano wah gila bener-bener loh kebayang gak sih kalau misalnya tadi kita kena tiang terus musuh nyerang kita dan kita kebobolan sakit hati cuy oke Carlos Fernandes gue mainin di kanan terus gue kasih Juan Nunes debut ya di sisi kiri gue ambil resiko banget sih ini dan Pablo Sarabia main gantin koke di tengah ini bener-bener gue ambil resiko nih dengan mainin pemain di utacademi kita hopefully bisa terbayar ya berokal kose bola harus hati-hati banget nih menit 63 cabrera right back muda kita dari utacademi kasih ke makroka kose bola makroka di tengah kasih Andre Silva bisa true ball kanan mungkin nope Andre Silva kasih ke belakang Sarabia lebar ke Tony Lato Lato coba untuk true ball ke Nunes sayangnya masih gagal handings dapet wah bahaya cuy true ball ke N.A.Sri Barocle coba untuk ngejar santrbah muda kita masih N.A.Sri kuasai bola dibayang-bayang sama Barocle good job Barocle bersih ya itu nice banget Barocle oke Tavero gitu bisa counter Andre Silva lihat berada dari Carlos Fernandes terus Fernandes lari terus yes masih bisa Carlos Fernandes cuti lagi kiri noh terlalu jauh kesempatan banget buat kita loh astaga terlalu terburu-buru sebenernya tadi bisa beberapa langkah lagi di dribble maju ke depan supaya ya lebih deket ke gaun lebih mudah tapi gak bisa salah juga Carlos Fernandes kurang jam terbang pak kurang pengalaman juga dia oke markroka dapet tapi berhasil yang berang merosok Sio kuasai bola menit 70 sekarang masukin masa-masa genting Nunes nice banget barusan rebut bolanya Carlos Arabia bisa trubol ke Andre Silva come on Andre Silva dapet masih Andre Silva fake shot cuti lagi kanan Andre Silva come on 1-0 Sevilla akhirnya dapet juga gila gol gregetan banget dari tadi lho karena tiang mulu 72 menit bayangin waktu yang kita butuhkan buat nyetak gol itu trubol yang sangat bagus dan Andre Silva dimayangin-bayangin 4 pemain lho wah itu bagus itu kelas itu Andre Silva sih itu Andre Silva banget pergerakannya lihat gimana cara digeser bola ke kanan untuk cari celah dan finish shot ke kanan ke tiang jauh gila itu kualitas sih luar biasa Andre Silva come on man gol ke sebelas dia adalah Liga good job sumpah sih ini gol yang kita butuhin banget loh dari tadi gak bisa kita gol pak karena tiang 6 mister gawang mulu bayangin sekarang gimana cara kita pertahanin keunggulan ini sih karena gak ada gunanya kalau kita drop point juga kita butuh 3 point kita butuh menang Hennings nice Mark Roca nice banget gangguannya tadi itu nice Mark Roca lihat tuh bola kita lagi come on good job terus ya push terus oke masukin masa-masa geting menit 82 sekarang Rispoli kose bola di sisi kanan back hill ke Hennings crossing ke tengah ada Kone berbahaya Cabrera duel dong no hati-hati tuh kayak gitu-gitu waduh waduh salah passing Pak Berokol sangat tenang langsung bola kasih ke Cabrera tadi itu Marroca Carlos Fernandez Andres Silva dapet ada Pedro Tavero masih bisa kuasai bola Tavero tapi hilang seimbangan dia 5 menit terakhir berbahaya serangan dari Leganes Kone dapet Mark Roca nice banget sumpah passingnya juga bagus lagi Cabrera langsung Carlos Fernandez masih punya stamina Andres Silva kasih ke Pablo Sarabia ada Pedro Tavero disana Pedro Tavero kuasai bola Tavero shooting ayo kiri Pedro Tavero 2-0 Setia come on akhirnya udah 3 poin gila menit 87 Pedro Tavero kayaknya ini yang menduat striker kita musim depan sih Silva dan Tavero kebayang gak sih kita 70 menit gak bisa nyetak gue sama sekali karena defense mereka sepadat itu serapet itu tapi lihat finishing dari Tavero bagus banget gak spektakuler gak akrobatik gak dengan skill gak apa bola simple datar boleh bahkan pelan gelinding di tanah tapi cukup untuk mencetak goal kedua kita yang kemungkinan besar memasukkan 3 poin krusial untuk Sevilla sumpah ini krusial banget lihat jumlah goalnya Pedro Tavero sama Andres Silva sama 11 goal kayak kejar-kejaran goal nih 2 main luar biasa banget sih persaingannya sehat banget sih oke masuk ke 90 come on fokus guys jangan kasih goal sama sekali ke mereka kalau bisa Carlos Fernandez sekarang kose bola 2 menit sisa di injury time masih Carlos Fernandez yes bola kita lagi good come on clean cheating kita good job come on ambil pelan-pelan aja santai Carlos Fernandez jalan kaki ambil bola pungut waktu jalan terus biarin aja oke throw win kasih Cabrera gali ke Marroca di tengah fake shot nice banget Marroca bagus Marroca mainnya loh Ablo Sarabia bisa labar ke Tony Lato di sisi kiri Tony Lato crossing ke tengah ada Andre Silva aduh nyaris banget dan full time whistle nice 3 poin tambahan clean sheet pula loh 2-0 kita berhasil menang lewat goal dari masing-masing striker kita Andre Silco dan Pedro Tavero good job man come on wah 3 poin yang hopefully bisa mengangkat kita ya keluar dari atau naik dari posisi kelima gila soalnya bener-bener gak nyaman banget sih gue ngeliat sepi hari di posisi kelima kayak bayang-bayang musim lalu kita stuck disana tuh kebayang terngiang-ngiang terus masalahnya udah masuk ke penghujung musim pak gak bisa gitu loh gue ngeliat dari posisi kelima kayak ngeri aja kita stuck disitu dan bener-bener gak bisa tembus top 4 lagi sampai musim berakhir sakit hati banget sih Sarabia menerima 9,4 rating luar biasa tapi kredit buat Andre Silva dan Pedro Tavero sih 2 serangan kita yang luar biasa banget di pertandingan ini gila sih kalau gak gara-gara mereka abis loh kita cuy gak kebayang Pablo Sarabia 2 asis loh kredit juga tuh Pablo Sarabia dan Juan Nunes ada satu momen tadi dia bagus banget gue inget dia nge-rebut bola gila jadi oke lah debutnya meskipun gak nyata gol atau asis tapi keliatan emang berpotensi dan gak heran bahwa harga pasar dia tuh udah 1,7 juta bayangin padahal usia masih 18 tahun Munir menangin penghargaan pemain terbaik bulan Maret good job oke pemain Sevilla lagi menangin tahu udah berapa pemain Sevilla yang menangin penghargaan ini musim ini kalau anda yang inget bisa sebutin masing-masing pemenang kita di bulan apa hebat sih boleh komen di bawah ya oke itu dia gila pertandingan yang cukup intense aduh parah sih meskipun cuma lawan Leganes tapi sekarang masalahnya emang kita butuh 3 poin cekapun lawannya dan kayak mengingat kita bakal menghadapi 5 tim kuat di 7 laga Liga terakhir ini kita harus manfaatin semua pertandingan dimana kita gak ngelawan tim kuat tersebut salah atunya tadi lawan Leganes Tyler Wright naik ke 73 dan Tafero naik ke 68 ratingnya nice oke kemarinnya udah oke banget sih dan next match di episode selanjutnya lawan EMU udah kita lihat tuh jatolnya ini bisa lihat kita oke kita naik ke masih keempat aduh untung 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 jadi ini kelasemennya kelasemen sebentar adalah Liga dan aman sih harusnya sih aman ya gila meskipun 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 menjatol selanjutnya agak-agak gak masuk akal cuman ya itu menurut gue ujian sesungguhnya buat kita sih udah di update oke udah ke update kita masih stay di posisi keempat good VRL poinnya sama kayak kita Valencia sama kayak kita kita kalah head-head sama Valencia ya Atlantikomadit unggul 4 poin dari kita jadi ya yang penting kita udah masuk ke top 4 tadi tuh gue bener-bener grogi gue bener-bener takut karena kita tuh di posisi kelima gue gak enak aja ngeliat itu gitu kayak kebayang musim lalu kita disitu tapi sekarang kita udah masuk ke posisi keempat gue udah bisa lebih tenang sih jadwal kita selanjutnya gila dan nih per empat final jadwal per empat final dari ya rapatnya kalian bisa liatnya Chelsea ketemu Lyon Lazio ketemu Arsenal Porto ketemu Hoffenheim dan kita ketemu MU jadi seperti yang gue dibilang kemarin saat drawing memang bahwa ini kita kemungkinan besar emang enggak bukan kemungkinan besar tapi menurut pendapat gue pribadi kita ketemu lawan tersulit di per empat final MU ini lawan tersulit menurut gue dibanding tim-tim lain bukannya gue meng-underestimate atau merendahkan tim lain enggak tapi dilihat dari materi pemainnya dan dilihat dari kemungkinan pemain yang mereka beli dari budget yang mereka punya mereka tuh punya duit banyak banget fraco basketnya dibeli harganya berapa waktu itu kan dari Sevilla pemain kita cuman nih gue gak tau apakah si basketnya bakal diturunin atau enggak nanti di pertandingan per empat final kan tapi yang jelas ya mereka materi pemain pasti masih bagus sih Pogba gitu udah ya pasti masih ada di MU sih seinget gue jadi bakal jadi pertandingan sangat berat gitu tapi ya menantang sih dan gue cukup sering dapet hasil drawing ini kenapa? karena kalau misalnya kita bisa ngelawat pertandingan MU ini semi-final kalian bayangin deh lihat deh di pertandingan-pertandingan lain ya paling lawan kita yang berat antara Porto atau Hoffenheim Arsenal Chelsea udah kayak ya udah aja gitu loh dibanding musim lalu inget gak sih semi-final kita ketemu Barcelona final ketemu Juventus bayangin itu kan gak masuk akal dong untuk kompetisi seperti Europa League tapi semi-final-finalnya udah kayak UCL nah ini lebih realistis nih lebih Europa League rasanya karena emang lawan-lawannya ya masuk akal maksudnya bisa kita kalahkan gitu loh jadi ini peluang gitu untuk juara musim ini menurut gue sangat besar sih dan kita gak boleh fuck up di pertandingan quarter-final lawan MU kayak kita harus terima tantangan mereka dan kita pasti ya underdog sih di pertandingan ini tapi ya kita harus tunjukin bahwa apa yang udah kita lakukan apa yang udah kita bangun selama dua musim ini ya itu bakal ada hasilnya nanti kalau gak sekarang ya at least ada kelihatan sedikit dulu lah emang tarik kita kan musim ketiga kan semuanya bakal berkembang semuanya bakal berbuan kita bisa panen hasilnya kan apa yang udah kita bangun apa yang udah kita lakukan oke tapi di samping pertandingan ini ya jangan lupa masih ada pertandingan lawan Barcelona dan Real Madrid Villarreal Valencia Real Betis itu lima tuh sedangkan sisa pertandingan kita dalam Liga ada tujuh doang jadi ini masa-masa yang berat mungkin buat kalian nonton seru sih pasti gue ngerasain serunya tapi buat gue pribadi gue gak tau kenapa gue bener-bener grogi gue takut yang gue rasain sekarang tuh takut karena gue takut kita gagal di La Liga kayak musim lalu cuma beda sepoin dua poin dan kita di fungsi kelima finishnya dan kita entah gimana gagal juga di Europa League misalnya kita nyampe ke final nyampe ke final tapi terus kita ternyata gak jadi juara gitu dan musim lalu kita gagal di UCL wah gue gak tau lagi sih itu kalau sampai itu terjadi kayaknya 90% gue bakal resign sih kayak gue ngerasa tuh kegagalan gue gitu loh kayak gue ngerasa tuh gagal gue udah gagal sebagai manager saya via selama dua musim gagal ngebawa mereka kembali ke UCL dan yaudah what's the point gue lanjutin musim ketiga gitu kalau misalnya kita sampai gagal dapetin jatah UCL musim depan jadi ya all or nothing udah musim ini kalau kita nyampe ke UCL ya itu bagus berarti kita bakal lanjut musim ketiga kalau gak kelar meskipun gue bakal sangat sedih gitu loh karena gue tau gak cuman gue tapi kalian juga pasti udah lumayan terikat sama Sevilla gitu loh gue secara gak sadar juga sama dan ya itu kalian tau lah itu tipikal setiap series krimot kita gitu loh karena gue setiap kali main krimot sangat-sangat serius dan gue pengen kalian juga merasa hal yang sama tapi emang ini di luar apa ya di luar kemampuan gue untuk menolak juga gue fans Arsenal tapi ya setiap krimot yang mainin gue jadi cinta banget sama klub itu termasuk saat ini gue lagi cinta banget sama Sevilla gitu jadi kayak untuk nantinya mengucapkan perpisahan ya pasti bakal sangat berat tapi ya intinya adalah sekarang kita masih belum harus mengucapkan perpisahan kan jadi kita fokus dulu aja walaupun berat gue tau berat banget ini bulan April semua pertandingan itu tuh berat banget 6 pertandingan total itu berat banget semuanya di bulan ini sisa tapi berharap lah dan gue bakal berjuang mati-matian supaya kita bisa dapet sesuatu dari bulan ini dan bukan hal negatif ya bukan dapet konfirmasi bahwa kita tersinggir dari Europa League atau kita udah pasti gak bakal finish top 4 di La Liga tapi dapet sesuatu yang berbawa positif oke jadi itu aja dari gue ya untuk episode ini sekali gue terima kasih banget buat support kalian yang luar biasa meskipun gue tau gue gak bisa balesin komen kalian satu-satu tapi gue baru semaksimal mungkin kayak contohnya DM Instagram pun gue tau bahwa gue gak bisa bales satu-satu tapi gue mencoba semaksimal mungkin kalau gue ada waktu luang ada waktu senggang gue bukain DM dan gue coba untuk balesin gitu loh karena ya emang size channel ini kan semakin gak masuk akal kan 75 ribu kalian bilangnya engagementnya seperti apa jadi sulit gitu loh untuk gue handle sendirian jadi tapi di sisi lain nih gue mau tetep bikin ya tetep channel ini ya gue yang pegang gitu supaya ya karena emang dari awal kayak gitu kan gue gak mau juga kayak ntar tiba-tiba kalian ngeliat gue gak balesin semua komen tapi padahal itu bukan gue gitu kan gak mau juga gitu jadi mending seperti sekarang ya tetep gue yang pegang gue baca komen kalian feedback kalian dan jangan lupa episode besok episode 61 itu adalah pengumuman penghargaan best assistant manager pemenang pelakat untuk periode keempat ya dari Xavier Krimotini periode episode 46 sampai 60 jadi ini episode ini kesempatan terakhir buat kalian komen dan episode besok pengumumannya bakal gue kasih oke jadi itu itu ya dari gue untuk episode ini thanks for watching don't forget to like subscribe and I'll see you in the next one bye guys sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax